Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita kembali boleh menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya ada di ruangan Balai Immanuel Atas Balai Immanuel Atas saat ini kita sedang set, kita sedang persiapkan Dengan kursi-kursi yang sudah ditata dengan jarak yang tertentu Sehingga nanti ketika kebaktian on-site atau kebaktian tatap muka diadakan Maka Balai Immanuel Atas ini menjadi salah satu tempat Dimana kita boleh berbakti, kita boleh beribadah bersama Sebagaimana kerinduan kita Karena kita harus menjaga jarak maka kita juga menyediakan ruang-ruang Supaya bisa cukup meskipun memang ada pembatasan-pembatasan Bapak Ibu Saudara mari kita nikmati hari ini Mari kita berkarya demi Tuhan dan mari kita nikmati kasih setianya Kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita Kami tahu Tuhan perjalanan hidup kami tidak mudah Ada banyak tantangan, pergumulan Bahkan hari ini kami masih terus berjuang untuk tetap sehat Kami tidak terpapar virus COVID-19 Kami tahu bahwa hari ini ketika kami boleh datang di hadapan Tuhan Itu juga karena kasih setiamu Oleh karena itu berikan kami hati yang percaya Berikan kami hati yang berpengharapan di dalam Tuhan Dan hari ini Tuhan ketika kami berkarya Ketika kami menikmati kasih setia Tuhan Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Berbicara lah kepada kami Berikan lah kami isi hatimu Dan mampukan kami dengan kuasa roh kudus kami melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tema kita waspada terhadap Aspenas masa kini Kita akan membaca dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6 Namun kita akan membaca ayat 1 sampai 3 saja Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian firmannya Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebukadnesa Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear Kedalam rumah Dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perpendaraan Dewanya Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya Untuk membawa beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya Dalam hidup kita setiap hari Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bacaan kita hari ini disebutkan nama salah satu tokoh yang mungkin Terdengar asing bagi telinga kita yaitu Aspenas Berdasarkan kitab Daniel pasal 1 ayat 3 Kita dapat mengetahui bahwa Aspenas adalah seorang kepala istana Seorang kepala istana dapat dipadankan dengan kepala urusan ke rumah tanggaan Tugas dan tanggung jawab kepala istana sangat luas Mencakup seluruh keberlangsungan kegiatan sehari-hari di istana Mulai dari kebersihan, kuliner Raja hingga urusan personalia Menurut penafsiran para pakar tafsir Alkitab Aspenas sang kepala istana kerajaan Babylonia kuno Bertekad untuk menghilangkan kesaksian apapun Mengenai Allah Israel dari kerajaannya Tafsiran tersebut didasarkan pada penelahan Strategi yang dijalankan Aspenas Kepada para pemimpin muda orang Ibrani yang ditawan Aspenas memberi nama baru kepada para tawanan itu Untuk menghormati ilah-ilah kepercayaan Babylonia Rupanya Aspenas mengerti Bahwa sebagian besar nama-nama orang Yahudi Memiliki makna penghormatan kepada Allah Israel Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Penggantian nama orang-orang Yahudi Yang dilakukan Aspenas adalah indikasi Bahwa Aspenas ingin menghilangkan kesaksian Apapun mengenai Allah Israel dari para tawanan Yahudi Aspenas ingin agar orang-orang Yahudi Yang menjadi tawanan di Babel Dan akan dipekerjakan di istana Babel Lupa akan jati dirinya sebagai umat Allah Kehilangan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan Hilangnya identitas sebagai umat Allah Akan membuat para tawanan lebih mudah diarahkan Untuk menerima dan mengikuti nilai-nilai kebudayaan Dan berbagai praktek ritual Babel Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Melalui keterangan singkat tentang tokoh Aspenas Di dalam bacaan hari ini Tuhan mengingatkan kita Di luar sana ada banyak orang-orang Atau pihak-pihak yang berusaha untuk membuat kita lupa Bahwa kita adalah anak-anak Allah Ketika kita mulai lupa Akan jati diri sebagai anak-anak Allah Maka kita akan mudah untuk diarahkan Untuk menerima dan melakukan pemahaman-pemahaman Dan praktek-praktek duniawi Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Ingatlah selalu Akan jati diri kita sebagai anak-anak Allah Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami sadar Dunia dengan segala percepatan dan perkembangannya Seringkali mengaburkan identitas kami Bahkan dengan pengajaran-pengajaran yang ada Kami dibingungkan Bahkan mungkin kami ditarik Supaya kami lupa bahwa kami adalah muridmu Kami adalah anak-anakmu Kami mengutamakan hal-hal duniawi Kami mengutamakan kesuksesan dunia Kami mengutamakan karir kami Kami mengutamakan apa yang dipandang dunia ini hebat Kami lupa Bahwa tujuan hidup kami sesungguhnya adalah Mengenal engkau Tuhan Pencipta langit bumi dengan segala isinya Kami boleh menyembah dan memuliakan engkau Bahkan kami boleh diselamatkan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami Tuhan tolong kami hari ini Ketika kami mengawali pekan yang baru Jangan biarkan kami bimbang Jangan biarkan kami condong ke dunia Namun mampukan kami untuk memiliki hati dan ketetapan untuk mengikut Tuhan Identitas kami adalah anak-anak Tuhan Identitas dan jati diri kami adalah murid-murid Kristus Mampukan kami hari ini untuk sungguh-sungguh hidup Sebagaimana Kristus hidup di dunia ini Terima kasih Tuhan Beri kami sehat Beri kami kuat Beri kami hikmat dan berkat hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tetap Kita berkarya hari ini Kita tetap dengan penuh semangat Kita menikmati kasih setia Tuhan Kerinduan kita Untuk bisa berjumpa Dalam kebaktian Tetap Uka Atau on-site Bila tetap menjadi kerinduan Namun kita tidak buru-buru Melihat perkembangan Melihat situasi Sehingga Kerawanan Pandemi Virus Corona Tidak membahayakan Kita bersama-sama berdoa Tuhan memberikan kasih karunianya Bapak Ibu Saudara Jangan lupa pakai masker Jaga jarak Ketika ada di dalam kerumunan Atau di tengah Orang-orang yang lain Mari Untuk tetap menjaga kebersihan Dengan mencuci tangan Dengan sabun Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita